Siapa setan ini? Bagaimana cara kerjanya? Sehingga dengan paham cara kerja setan, kita bisa mengerti, oh ini dia sedang menggoda saya. Telah setan? Nah, persoalan paling besar saat ini adalah kebanyakan orang hanya tahu kalimatnya. Hati-hati dengan setan. Hati-hati dengan setan. Tapi tidak kenal cara menggodanya. Hati-hati ya, nanti di depan itu ada, maaf, ada banyak ranjau paku. Hati-hati ya, ada polisi tidur yang agak tinggi, tapi tidak pernah disampaikan. Di mana letak polisi tidurnya? Sebelah mana? Kecepatan berapa yang mudah untuk digunakan supaya tenang ketika melewati itu? Ranjau pakunya di sebelah mana posisinya? Ya sama saja kalau cuma diperkenalkan, tapi tidak menunjukkan caranya, kena jebakan juga di situ. Jelas ya? Ayo kita bahas. Siapa? Setan. Quran Surah 2, ayat 36. Ini kalimat setan pertama. Tuh, lihat. Kalau sudah muncul setan, pasti tidak bagus kalimatnya. Maka setan mulai menggelincirkan Adam dan Hawa. Kalau tergelincir itu, maaf, jatuh atau bangun? Jatuh. Tidak ada orang bangun tergelincir. Ini saya tergelincir dulu ya. Duduk langsung bangun. Tidak. Tergelincir itu, pasti jatuh. Enak tidak? Tidak. Sakit tidak? Sakit. Baik, kalau jatuh ke atas, ke bawah. Ke bawah. Kadang-kadang kalimat ke bawah penting untuk disampaikan. Bukan untuk menunjuk pleonasmu. Tapi untuk menegaskan bagaimana posisi itu terbangun. Naik ya ke atas. Emang ke atas. Ada yang naik ke bawah. Itu pleonasmu dalam bahasa Indonesia. Tapi ingat dalam bahasa Arab. Memahaminya. Jadi taukid nantinya. Taukid itu penguat. Adam tinggal di surga. Ni'matnya luar biasa. Tapi melihat bahasa Quran. Majasnya indah. Dijatuhkan oleh setan. Terpeleset. Tergelincir. Jatuh ke bumi. Dikirim tugas kemudian untuk ke bumi. Keluar dari kenikmatan surga. Jadi kalau orang sudah terjatuh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala maka dia akan menjauh dari berbagai kenikmatan-kenikmatan. Siapa yang menjatuhkan mempelesetkan? Setan. Saya mau turunkan dulu dan baru kemudian kita definisikan kalimat setan dalam bahasa Arab. Siapa setan ini? Mulanya adalah iblis. Iblis. Iblis yang tidak ingin sujud sebagai penghormatan kepada Adam. Quran surah kedua ayat 34. Jadi setan itu bermula dari iblis. Lihat baik-baik teman-teman. Ketika kami perintahkan kepada para malaikat dan kalangan jin yang hadir pada saat itu ketika Adam diperkenalkan kepada mereka dan berbagai keistimewaan dia maka Allah meminta malaikat dan sementara kalangan jin untuk hormat kepada Adam. Sujud hormat. Fasa jadu. Maka semua sujud illa iblis. Kecuali iblis. Semua sujud kecuali iblis. Aba wastakbar wakana minal kafirin. Aba dia enggan. Aba itu penolakan yang tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan. Kadang bisa dari gestur. Kadang bisa dari pernyataan. Kadang bisa dari perkataan. Ya. Nggak enak. Kan ada orang yang menolak dengan gestur. Dia nggak bicara. Tapi gesturnya menunjukkan penolakan yang tidak menyenangkan. Pak. Habis ini kita sarapan. Nanti kami undang. Ah. Gitu kan. Nggak enak ya. Ada yang langsung dengan pernyataan. Ya. Kadang-kadang mohon maaf. Ada yang tidak menyenangkan. Dan sebagainya. Baik. Ini Aba. Dia enggan dengan respon yang tidak menyenangkan. Apa respon yang tidak menyenangkan? Istakbar. Angkuh. Terlihat. Angkuh dia. Dari gesturnya. Dari macam-macamnya. Waka'na minil kafirin. Termasuk yang terhalang. Dia dari petunjuk Allah SWT saat itu. Saya teruskan dulu. Siapa Iblis ini? Turunkan lagi. Setan bermula dari Iblis. Iblis itu siapa? Baik. Teman-teman. Dijawab di Quran surah 18 ayat ke-50. Nah. Pembuka Quran surah ke-18 ayat ke-50 ini. Sama dengan Quran surah ke-2 ayat 34. Hanya di ayat 34. Menjelaskan karakteristik sikap dan sifatnya. Di ayat ke-50 Quran surah 18 menunjukkan siapa hakikat Iblis ini. Perhatikan kalimatnya. Anda mesti ketahui dulu. Supaya kita mudah nanti untuk bisa menjegal berbagai tipu daya yang ditujukan kepada kita. Dan ingatlah ketika kami firmankan pada para malaikat dan kalangan sementara jid yang hadir pada saat perkenalan Adam itu. Dan menunjukkan keistimewaan dan fungsi tugasnya. Lihat kalimatnya. Kami mintakan semua untuk sujud. Hormat kepada Adam. Semua hormat sujud. Illa Iblis. Kecuali Iblis. Siapa Iblis ini? Karena minal jinnifafasaka'an ambli rabbi. Satu. Lihat baik-baik ya. Ini intinya. Karena minal jinnifafasaka'an ambli rabbi. Karena minal jinnifafasaka'an ambli rabbi. Adalah Iblis itu. Minal jinnifafasaka'an ambli rabbi. Termasuk kalangan jinn. Asalnya jinn. Sia. Awas hati-hati. Jinn dalam bahasa Arab disebut dengan jinn. Jika ada. Ingat baik-baik. Jika ada. Kalimat dalam bahasa Arab dibuka dengan huruf jinn dan non. Artinya menunjukkan segala hal yang tersembunyi. Tidak nampak dalam pandangan kita. Jinn disebut jinn. Karena tidak kasat mata bagi kita. Kalau kelihatan makhluknya mudah kita hindari. Begitu mau menggoda kita. Ngapain. Mau menggoda. Gampang. Yang jadi masalah. Ini makhluk gak kelihatan. Ingat setiap jinn dengan non. Umumnya tidak nampak. Janin. Ada jinn dengan non. Hadir dalam. Misalnya mohon maaf. Perut seorang perempuan. Kenapa disebut janin? Karena setiap fase pertumbuhannya. Tidak langsung nampak dalam pandangan kita. Jannah. Surga. Kenapa disebut dengan jannah? Karena surga saat ini belum nampak dalam pandangan kita. Nanti satu saat semua itu akan ditampakkan pada kita. Jin akan nampak. Jannah akan nampak. Dan segalanya akan tampak. Junnah perisai. As-syamu junnatun. Puasa itu menghadirkan perisai. Kenapa perisainya tidak disebut? Dengan kalimat lain. Tapi menggunakan kalimat junnah. Kenapa tidak hadun? Kenapa tidak hijabun? Tapi menggunakan junnah. Karena junnah itu tak nampak dalam pandangan kita. Jadi maaf kalau anda perang. Anda menggunakan perisai. Perisainya kelihatan. Musuhnya ada. Secara kasat mata. Jelas. Tapi puasa itu bisa menghadirkan perisai benteng bagi kita. Bentengnya tidak kelihatan. Tapi dengan puasa setan sulit menembus kita. Karena umumnya orang puasa ingin mencegah dari berbagai maksiat. Mau mencelah? Setan datang. Ayo balas. Balas. Ah takut batal puasanya. Tidak. Mau berdusta? Bohong saja. Tidak mau. Takut batal puasanya. Minimal takut batal puasanya. Jadi benteng buat kita. Kalau sudah jadi kebiasaan bukan takut batal lagi. Tapi takut karena Allah tidak riba dengan perilakunya. Kan sering saya katakan. Ini sudah jam 5. Cuma 30 menit lagi mau buka. Ada yang nyela orang. Dicela. Kamu begini. 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 Setan bilang. Ayo balas. 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 Munculkan sampai berparagraf. Paragraf. Ah tidak. Tidak mau balas. Setan masuk lewat temannya. Eh balas. Kenapa tidak dibalas? Kita jawab. Ntar saja habis maghrib. Habis maghrib ya. Tunggu buka. Baik. Kecewa tuh setan di situ. Jadi umumnya disebut dengan junah. Benteng itu junah. Tidak nampak di sini. Asalnya jin. Paham ya? Nah turunannya nanti. Nanti saya tunjukkan kepada anda. Disebut dengan jin. Kadang-kadang kita tidak sadar. Sudah ada saja godaan itu dalam diri kita. Antum tidak lihat. Coba cek. Apa antum ketika mau datang ke sini. Mudah langsung datang. Tidak mudah. Tidak mudah. Di jalan. Ah ngapain ke sana. Paling sebentar. Streaming langsung juga bisa. Tuh. Eh ngapain berangkat ke sana. Nanti saja berangkatnya menjalan subuh. Paling ustaz juga kesiangan bangunnya. Macam-macam. Terus eh ngapain. Ah pokoknya banyak. Ngapain ke sana. Ngapain ke sana. Ah terus. Jadi ditampilkan banyak yang lain-lain sebagainya. Itu tidak sadar. Antum ada dalam godaan diri. Antum sendiri. Ini. Ini persoalannya. Jelas ya. Jadi kalau anda sedang ada. Bisikan-bisikan dalam diri. Yang mengarahkan pada hal-hal yang buruk seperti ini. Ini artinya sedang bekerja ini. Dan ini nanti cara pertamanya. Fase pertama ini. Nanti saya turunkan lebih jauh. Karena minali jin ini. Asalnya termasuk kalangan jin. Tak nampak bagi kita. Dan yang kedua. Awas. Sifat jin itu diciptakan dari apa? Begini. Kalau mau jawab tentang dalil. Syariat. Antum harus tahu dulu dalilnya ya. Kalau tidak tahu. Antum kembali kepada ketetapan awal ya. Tidak usah mengarang. Selalu ketentuannya sama. Mengarang hanya ada di bahasa Indonesia. Di pelajaran itu. Sekarang pun sudah hampir tidak ada. Karena tidak banyak efektifnya. Baik. Jin dicipta dari apa? Dari Wallahu'alam. Ayolah. Kembalikan. Quran. Allah yang tahu. Wallahu'alam. Tanyakan kepada Allah. Quran. Surah ke-15. Ayat 27. Ternyata bukan dari api jen diciptakan. Antum salah persepsi selama ini. Bukan dari api. Yuk kita lihat. Wal jen khalaqnahu min qablu min naris semum. Kalau api itu nar. Tapi kata Quran bukan nar. Tapi naris semum. Jin bukan diciptakan dari api. Tapi jin diciptakan dari api yang menyambar. Menyambar. Api yang menyambar. Menyala. Tapi bukan sekadar menyala. Kan ada api yang nyalanya begitu dahsyat. Saking dia menyambar sini. Nyambar sini. Terjadi kebakaran. Api sedang menyambar ke wilayah rokok yang sebelah sini. Itu kan? Baik. Kalau ada api apa yang antum ucapkan? Halo? Api ada kebakaran besar. Apa yang diucapkan? Hah? Allah Allah Allah. Ta'ala bila. Begini antum begitu. Perjanjian sudah tiga kali disebutkan. Baik. Kalau ada kebakaran. Api dia besar. Apa yang diucapkan? Bukan Allah Alam. Api sudah kebakaran. Allah Alam. Allah Alam. Bukan. Bukan. Allahu Akbar. Ini ada kebakaran. Ayo bantu sana. Bantu sini. Allahu Alam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bukan astagfirullah. Astagfirullah musibahnya. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Api semakin meninggi. Cuma Allah yang maha tinggi. Kalau sudah yang lain tidak bisa mengatasi. Maha Allah. Hanya Allah yang maha agung. Hanya Allah yang punya kekuasaan. Hanya Allah yang paling akbar. Maka api itu tunduk dengan kalimat-kalimat keikhlasan. Yang keluar dari lisan pengucap Allahu Akbar. Paham? Teruskan di sini. Allahu Alam. Nah, jin. Ini api yang menyambar. Karena api itu sifatnya panas. Menyambar. Jadi bikin panas. Bukankah permusuhan bikin panas? Bukankah perselisian bikin panas? Tapi antum terus disambar. Kadang dari hati nyambarnya ke mata. Mata melotot. Nyambar ke tangan. Tangan sudah mau mukul. Minimal nulis kalimat yang tidak menyenangkan. Ya, teman aja cuma lewat. Belajar sama-sama. Ketemu sama-sama. Muncul permusuhan. Nulis yang tidak benar. Nggak nyangka ya. Nulis. Nyangka. Nyangka ketika antum bilang. Nggak nyangka ya. Dia nyangka. Antum sedang nyangka tuh. Tungguin. Antum yang nulis. Lihat bagaimana cara iblis bekerja. Masuk sini. Masuk sini. Masuk sini. Nulisnya memang di Cikaso. Komennya sampai Cikago. Sudah, teman-teman. Ini. Maksud saya antum paham dulu nih. Kalau sudah paham asalnya. Bagaimana karakteristiknya. Baru lihat di sini. Pelan-pelan ya. Fasak itu menyimpang. Lawan dari kata ta'at. Menyimpang. Lawan dari kata ta'at. Ta'atun. Ta'atun. Ya. Ta'atun. Ta'atun. Ini sifatnya. Awas. Orang yang disebut falsik. Orang yang disebut ta'at. Atau muta'at. Ya. Fasak lawan dari kata ta'at. Artinya ta'at. Fasak artinya menyimpang dari ketentuan Allah yang benar. Baik. Lihat sini. Kapan jid ini disebut iblis disifati dengan sifat menyimpang. Saat dia tidak mau sujud hormat kepada Adam. Disebut fasak. Artinya sebelum dia tidak mau sujud kepada Adam. Sebelum dia tidak mau sujud hormat kepada Adam. Artinya dia ta'at kan? Cuma Adam belum ada. Dia ta'at. Adam ada. Dia fasak. Jelas? Sekarang saya mau tanya pada Antum. Berapa lama beda alam akhiran dengan alam dunia? Baik. Langit dengan bumi. Kalau kita analisis bahasa Quran. Itu setidaknya perbedaan paling minimal. Sehari bisa seribu tahun masa. Mulai ikat bulak baik di Quran. Surah ketiga dua ayat kelima itu kan. Fi yaw min kana miqdar wa alfasanati mimmat ta'udun. Seharinya bisa dihitung sampai seribu tahun bulak balik itu. Bulak balik. Bulak baik bisa seribu tahun. Jadi mohon maaf ya. Kalau jin ini pernah tinggal di alam sana. Pernah ibadah ta'at sehari aja. Artinya dalam ukuran kita yang tinggal di dunia berapa tahun? Seribu tahun. Jadi kalau dia beramal satu detik. Itu sama dengan 48 hari dalam ukuran kita. Tapi tahukah anda? Ketika itu semua dihadirkan dengan sifat fasak. Apa sifat fasaknya? Tadi Aba dia gak mau hormat pada Adam istagbar. Sombong. Gini. Sombong. Dia. Begitu sekali sombong dia. Apa yang terjadi? Indah sekali teman-teman. Perhatikan kembali ke Quran surah 7. Dari ayat 11 sampai dengan ayat ke 17nya itu. Ya. Lihat baik-baik sini. Ketika kemudian nampak hal yang tidak menyenangkan. Berhatikan bagaimana Allah memberikan pelajaran kepada kita. Ketika ada seseorang punya sikap yang tidak menyenangkan. Dan terlihat itu. Allah tidak langsung menghukumi. Padahal Allah bisa mengatakan. Kamu begini ya. Hei. Kamu sombong ya. Baik. Dia bisa menolak dengan lisannya. Saya gak sombong ke Allah. Makanya lihat bagaimana cara Allah kemudian. Menampilkan sifat yang tidak baik dalam dirinya. Supaya keluar dari lisannya. Kala ma mana'aka alla tasjuda idh omartuk. Hei. Kenapa kamu tidak mau sujud ketika saya perintahkan. Lihat. Allah tidak langsung mengatakan kamu begini. Tidak. Supaya tidak ada peluang bagi dia untuk ngeles dan menolak. Maka keluar di lisannya. Kalau sudah keluar di lisannya. Orang paham. Oh begini rupanya. Jelas ya. Nah ini adab bagi kita. Kalau ada sesuatu nampak tidak menyenangkan. Jangan langsung dihukumi. Klarifikasi dulu. Sampaikan. Allah saja mengklarifikasi. Antum bukan Tuhan. Masa menyimpulkan. Fatal akibatnya. Kita bukan Tuhan yang bisa mengetahui isi hati orang lain. Allah maha mengetahui isi hati kita. Masih ditanyakan. Supaya didengar oleh yang lainnya. Dan jelas dalam menyimpulkan hukum terkait dengannya. Apa kata iblis? Apa kata jin pada saat itu? Perhatikan kalimatnya. Lihat kalimatnya. Qala ana khairun minhu. Harak jadim minna dinul harak tahu mintuin. Saya lebih baik daripada Adam. Lebih hebat daripada dia. Kau ciptakan saya dari api yang menyala-nyala. Dia cuma dari tanah. Masa selevel api mesti nyembah kepada tanah. Baik. Lihat kalimat Qur'annya. Saya perintahkan kamu sujud. Bukan untuk menghormati menyembah dia semata. Bukan itu. Bukan untuk menyembah. Tapi itu perintah saya. Ith amartuk saat saya perintahkan. Yang penting bukan sujudnya. Bukan hormatnya. Itu perintah saya. Kalau Adam gak ada apa-apanya. Tapi kamu melanggar perintah saya. Belas ya? Jadi kalau diturunkan ke kita. Antum tidak sujud pun. Tidak sholat kepada Allah. Allah gak akan rugi. Tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Cuma itu perintah. Itu masalahnya. Apa yang terjadi? Karena kesombongan melekat pada dirinya. Maka menutuplah. Nih. Bekal-bekal kebaikannya. Tertutup. Ini bahayanya sombong. Jadi kalau jubah kesombongan sudah digunakan. Maka arahan-arahan kebaikan pun tidak akan sampai kepada kedalaman jiwanya. Nah sesuatu yang tertutup oleh yang kotor. Itu bahasa Arab yang disebut dengan balasa. Jadi ada labisa, lam, ba, sin. Ada balasa, ba, lam, sin. Kalau labisa. Yang baik menutup yang tidak baik. Ada aura terbuka. Kalau kelihatan tidak baik. Ditutup oleh pakaian. Pakaian yang menutup disebut dengan libas. Makanya libas itu disebut dengan pakaian. Kenapa? Karena menutup aurat yang tidak baik. Yang tidak ingin tampak. Tapi kalau sebaliknya yang baik ditutup oleh yang kotor. Awas. Ditutup oleh yang kotor. Maka dibalik kalimatnya. Lamnya diketengahkan. Baknya kemudian dikedepankan. Dibalasa. Yang kotor menutup yang baik. Ada ibadah kalau cuma seharisai sudah seribu tahun nih. Taatnya seribu tahun. Cuma sayang. Ditutup sama yang kotor. Tidak nampak yang seribu tahun itu. Bahkan yang selanjutnya tidak bisa datang. Apa yang selanjutnya? Nanti kita akan lihat. Yang jadi masalah. Yang tertutup dengan keadaan balas itu. Maka objek yang disebut dengan iblis. Iblis yang tertutup oleh sifat-sifat kotor. Kenapa jin yang ini dinamakan dengan iblis? Karena pada saat itu. Dia sedang tertutup oleh sifat-sifat kotor. Yang tidak bisa memunculkan lagi kebaikan dalam dirinya. Yang paling dahsyat adalah. Allah kan punya sifat pemaaf. Dan penerima taubat. Dan antum jangan lupa. Kalau salah satu kata iblis itu. Makhluk ini. Jin ini. Juga cerdas. Jenius. Pintar. Nanti kita lihat. Kalau tidak jenius. Iblis bagaimana bisa mengajukan proposal untuk menggoda adab. Bahkan dengan cara yang luar biasa. Makanya dalam bahasa Yunani dan Aramaik tempoh dulu. Iblis itu disebut dengan diabolis salah satunya. Diabolis. Diabolis. Yang kejeniusan. Punya sifat jenius. Tapi kebelingar. Itu diabolis dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Aramaiknya. Kembalikan ke sini teman-teman. Lihat baik-baik. Ketika sudah tertutup. Maka Allah pun murka kepadanya. Keluar kamu. Pergi. Lihat ya. Kalau sehari saja. Seribu tahun. Tidak ada nilainya. Dikasih petunjuk untuk taubat. Dia malah menolak. Adam pernah salah. Makan buah larangan itu. Beserta istrinya. Tapi ketika tahu bahwa Allah maha penerima taubat. Diturunkan kalimat taubat. Diambil oleh Adam. Kur'an surah 2 ayat 37. Adam menerima kalimat taubat dari Rabbnya. Kalimat taubat. Maka diambil oleh Adam. Taubat dia. Ini kan iblis ini. Asalnya jin. Sudah ada lebih dulu dibandingkan Adam. Harusnya sudah mengerti. Allah maha penerima taubat. Allah maha penyayang. Cuma ketika ada kesombongan. Tidak masuk semuanya itu. Malah berbalik. Oh. Sekeduluan sama Adam saya. Tidak level saya mengikuti Adam jadi taubat. Tertutup semuanya. Sehingga apa yang terjadi? Ketika Adam diturunkan ke bumi. Kur'an surah 2 ayat 38. Dia minta turun juga. Bukan minta maaf dan taubat. Tapi minta turun. Apa kalimatnya? Ya Allah. Alhamdulillah. Beri saya kesempatan. Untuk membuktikan. Saya memang lebih hebat dibandingkan dia. Nih. Saya memang lebih hebat. Kan saya sudah coba. Untuk gagalkan dia. Dari misi di surga. Saya pelesetkan dia. Saya mau tunjukkan saya lebih hebat daripada itu. Tidak akan tanggung. Semua anak keturunannya. Anak keturunan semua disebut dengan Bani. Lekatkan ke Adam disebut dengan Bani Adam. Disebutkan tujuh kali dalam Al-Quran. Saya akan tunjukkan dan buktikan. Saya lebih hebat memang dibanding dia. Saya akan goda. Saya pelesetkan semua anak keturunannya. Mulai dari depan. Dari belakang. Dari kanan. Dari kiri. Dan saya pastikan. Engkau tidak akan bisa mendapati kebanyakan mereka. Maka bersyukur. Mendekat. Menampilkan kebaikan dalam kehidupan. Maka dia sudah bertekad ketika turun ikut ke muka bumi. Dengan Adam alaihissalam. Dia bertekad menjadi musuh bagi manusia. Apa diantara yang dirasapkan? Dari kanan, kiri, depan, belakang. Ini. Sifat-sifat keburukan. Sifat-sifat keburukan. Dan diantara yang tidak jarang disadari. Dia masuk lewat proses ibadah. Itu yang paling bahaya. Awas. Ria dalam ibadah. Sumbernya juga setan. Sumah dalam ibadah. Sumbernya adalah setan. Permusuhan dalam ibadah. Sumbernya adalah setan. Diketika anda sedang ria. Anda sedang dikuasai oleh setan. Naik motor. Sendirian. Motor baru. Putar-putar. Kota baru. Parahyangan. Masya Allah. Tadinya tidak pernah ke masjid. Sekarang tiba-tiba jadi semangat. Fim. Akhi. Ke masjid. Masya Allah. Sepertinya sendirian. Di belakang. Boncengi setan. Paham ya? Banyak hal teman-teman. Nah sekarang perhatikan dengan baik ya. Jika. Seorang jin saja. Yang menyimpang disebut iblis. Pernah ibadah dengan ukuran seribu tahun di kita. Tidak ada nilainya ketika sombong. Maka antum yang tidak pernah hidup sampai seribu tahun. Ngapain pengen ikut-ikutan? Antum tidak usah bersaing dengan iblis. Jauh ketinggalan. Jauh kita. Kita itu harus menghindari. Bukan mengikutinya. Kita itu tidak sampai ukuran ke sini. Pengen ikutan. Karena itu di hadis kutsi dikatakan. Maaf keagungan itu. Kesombongan itu yang agung-agung. Jubahku kata Allah. Siapa yang coba-coba mengenakannya. Maka dia tidak akan pernah mencium bau surga. Saking inginnya Allah. Semua hambanya menjauh dari iblis. Diberikan rasul. Untuk diarahkan pada yang benar. Diturunkan mu'jizat. Diberikan benteng. Supaya ini tidak bisa menembus. Menggoda. Memberikan keburukan-keburukan. Diturunkan rasul. Eh tidak diikuti tuntunannya. Dikasih kitab tidak mau dibaca. Dikasih amalan tidak diamalkan. Ini yang jadi masalah. Tapi yang lebih bermasalah adalah. Seakan mengikuti rasul. Seakan membaca. Seakan paham. Tapi kena jebakan juga. Itu yang kita harus kembalikan. Nah. Ingat baik-baik. Saya mau ke penghujung pelan-pelan. Untuk pemahaman yang pertama ini. Lihat baik-baik. Saat disebut iblis. Buruk tidak? Buruk. Baik. Sudah goda Adam belum? Awas. Hati-hati. Sudah goda Adam belum? Belum. 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 Saat disebut iblis. Belum menggoda Adam. Saat disebut iblis. Baru disebut karakter buruknya. Lihat Kurang Sorah 2 ayat 34. Wa'idhkullna lil malaikatis juduli adama fasa jadu illa iblis. Karakternya disebut abad istagbar. Gak mau sujud. Sombong. Kapan dia menggoda? Saat dia mulai mengajukan penunjukan kesombongannya. Saya mau buktikan saya hebat. Saya goda Adam ini. Baik diizinkan oleh Allah. Silahkan. Dengan hikmah nanti yang telah Allah tunjukkan. Dan Allah tetapkan. Begitu kemudian dia mulai menggoda. Berubah kalimatnya dari iblis jadi setan. Di setan itu sudah mulai menggoda. Kalau iblis belum menggoda. Iblis itu hakikat keadaan sifatnya. Dari makhluk yang tadi kita sebutkan. Dengan sifat yang menyembar-nyembar di sini. Lihat baik-baik. Ketika mulai menggoda. Dirubah kalimatnya oleh Quran. Dari kata iblis jadi setan. Ayat 36 dari Quran Sorah 2 Al-Baqarah. Fa'azallahumasyaitan. Fa'azallahumasyaitan.